Bakti Pendekar Binal Jilid 25 Kau tak perlu menyanjung diriku, jengek Tong Sian Sing Kalau memang aku tidak mau membunuhmu, maka untuk selamanya tetap takanku bunuh kau Selamanya Siow Hai Ji menegas Ehem jawab Tong Sian Sing Siow Hai Ji menghela nafas lega, ucapnya dengan tertawa Setelah melihat kamarmu sebersih ini serta mengeluarkan bau harum Tadinya ku kira engkau adalah perempuan Untunglah engkau ternyata bukan perempuan Kalau tidak, biarpun engkau sudah menyatakan tidak akan membunuhku juga tak dapat ku percaya Kau tidak percaya pada perempuan Kata-kata perempuan sama sekali tidak dapat dipercaya Barang siapa percaya kepada perempuan, maka celakalah dia Sebab apa tanya Tong Sian Sing pula Meski di kalangan lelaki juga ada orang jahat Tapi pasti tidak seculas dan sekeji perempuan Lelaki yang paling busuk juga pasti lebih baik daripada perempuan yang busuk Mendadak Tong Sian Sing menjadi besar dan beratnya Apakah ibumu sendiri bukan perempuan? Mengapa kau menista kaum perempuan umumnya? Perempuan di seluruh jagad ini mana ada yang dapat dibandingkan Ibu ku jawab si Yau Hai Ji Beliau sedemikian halus budinya, cantik lagi dan Walaupun dia belum pernah melihat wajah ibundanya Tapi di mata setiap anak di kolong langit ini Ibu sendiri pasti dianggapnya sebagai perempuan yang paling cantik dan paling baik di dunia ini Apalagi anak yang tidak pernah mengenal wajah sang ibu Dalam hayalannya tentu terbayang ibu yang cantik dan hal-hal lain yang muluk-muluk Dengan sendirinya si Yau Hai Ji juga tidak terkecuali Begitulah omong punya omong tentang ibunya Tanpa terasa si Yau Hai Ji lantas memejamkan metu dan berucap menurut hayalannya Dasar mulutnya memang pintar bicara Maka apa yang dilukiskan menurut bayangannya menjadi lebih muluk-muluk Ibunya dikatakan seolah-olah secantik bidadari dan jarang ada bandingannya di dunia Sorot metu, tongsiansing yang dingin itu mendadak seakan-akan membara Tapi si Yau Hai Ji seperti mengigau Perempuan lain di dunia ini kalau dibandingkan ibuku Hakikatnya seperti sampah dibanding mutiara Sedikit pun tidak berharga Aku Belum habis ucapannya Sekonyong-konyong lehernya terasa kesakitan Tubuhnya menjadi kaku Tahu-tahu ia telah diangkat ke atas oleh tongsiansing Dengan ilmu silat si Yau Hai Ji sekarang ternyata sama sekali Tidak mampu mengadakan perlawanan Dilihatnya sorot metu orang berapi-api Tangannya yang dingin mencengkeram semakin kencang Leher si Yau Hai Ji seakan-akan diremasnya hingga remuk Keruan anak muda itu ketakutan dan berteriak Hi, engkau sudah bilang selamanya takkan membunuhku Apa yang sudah kau katakan mengapa tidak kau pegang? Sebenarnya aku tidak mau membunuhmu Tapi sekarang pikiranku telah berubah Teriak tongsiansing dengan suara parau Se, sebab apa? Sebab kau mengoceh tak keruan Aku menjadi geregetan Bilakah pernah ku sembarangan omong? Ibumu itu cantik atau jelek? Baik atau busuk? Pada hakikatnya kau tidak pernah melihatnya Tapi kau sengaja membuah setinggi langit baginya Ini bukan sembarangan mengoceh Lalu apa namanya? Dari, dari mana kau tahu aku tidak pernah melihat ibuku? Hektometer, kalau aku tidak tahu Siapa lagi yang tahu jengek tongsiansing aliasi topeng perunggu Jika begitu, jadi engkau Engkau pernah melihat ibuku? Tongsiansing hanya mendengu saja tanpa menjawab Bagaimana bentuk wajah ibuku? Tanya si Yohaiji Betapapun ia sangat ingin tahu Ibumu adalah perempuan paling jelek di dunia ini Ya bungkuk, ya pincang, ya burik, ya botak Pendek kata, segala cacat manusia di dunia ini terkumpul seluruhnya pada ibumu Setiap perempuan manapun di dunia ini pasti jauh lebih cantik daripadanya Kentut, kentut busuk dan perat si Yohaiji dengan gusar Kau sendiri yang sembelarangan mengoceh, ngaco belo Belum lenyap ucapannya, plak-plok, kontan ia kena gambar dua kali Meski dua kali tempelengan ini tidak mengeluarkan seluruh tenaga tongsiansing Tapi sudah cukup membuat kedua pipi si Yohaiji bengkak seperti kue apem Darah lantas mengucur pula dari ujung bulutnya Namun begitu si Yohaiji masih terus mencaci maki Meski dia tidak pernah melihat sang ibu Tapi bila mana dia terkenang kepada ibumu Dalam hati lantas timbul rasa yang sukar dikatakan Ya sedih dan juga kasih sayang Biasanya si Yohaiji tidak berani sering-sering mengenangkan sang ibu Sebab kalau sudah mulai terkenang Maka akan berlarut-larut dan tidak berhenti Makanya tadi begitu dah menyebut ibu Dia terus menyinggungnya tanpa berhenti pula Biasanya meski ia pun suka mengikuti arah angin dan bisa melihat gelagat Kalau tongsiansing ini mencaci maki dia dan ia merasa bukan tandingannya Maka pasti dia takkan melawan dan balas memaki Tapi sekarang yang dicaci maki orang itu adalah ibu undanya Maka dia tidak bisa menerimanya Begitulah tongsiansing masih terus menempeleng dan si Yohaiji juga tetap mencaci maki tanpa berhenti Memang beginilah watak si Yohaiji Kepala batu, bandel, berani mati Kalau sudah nekat, mati hidup tak dipedulikan lagi Aoi, maki lagi, bisa kubunuh kau sekalian Damprat tongsiansing dengan menggereget Mulut si Yohaiji sudah penuh darah Dengan suara serak ia berteriak Asalkan kau mengakui ibuku adalah perempuan paling cantik Berbudi paling halus, aku lantas tidak memakimu lagi Asalkan kau mengakui ibumu adalah siluman paling jelek dan dusuk di dunia ini Dan segera kuampuni kau, jawab tongsiansing Kembali si Yohaiji meraung kalap Makinya pula, ibumu sendiri ya bungkuk, ya pincang, ya burik, ya gundul, ya Tapi mendadak kedua jari tongsiansing menjepit janggutnya sehingga dagunya terkilir Kau benar-benar ingin mampus bentaknya Si Yohaiji tak dapat bersuara pula karena engsel dagunya terlepas dari tempatnya Mulutnya menjeplak, tapi tak sanggup bicara Hanya kedua matanya saja tetap melotot murka Boleh kau mengaku dengan mengangguk Lalu akan kuampuni kau Jika menggeleng, segera ku binasakan kau Belum habis ucapan tongsiansing, seketika si Yohaiji menggeleng kepala seperti orang sakit ayan Matipun kau tidak mau mengakui ibunya adalah perempuan paling jelek Tanya tongsiansing Seketika si Yohaiji mengangguk-angguk seperti anak ayam menotonasi Kau, kau rela mati baginya Tanya tongsiansing dengan sorot mata penuh dendam dan benci Tapi suaranya kedengaran rada gemetar Si Yohaiji menyangka orang akan segera turun tangan membunuhnya Tak terduga tangan si topeng perunggu mendadak jadi lemas Sehingga si Yohaiji terbanting ke lantai Cepat dia geser dagu sendiri sehingga kembali pada kedudukannya yang tepat Dilihatnya tongsiansing berdiri mematung di situ dengan tubuh gemetar Napas Yohaiji terengah-engah Ia coba melirik orang Ia merasa tidak terluka apa-apa Tapi rasanya sudah setengah kapok dan tidak berani sembarangan bertindak pula Selang sejenak, saking tak tahannya membuka suara Sesungguhnya ada permusuhan apa antara ibuku dengan engkau Mengapa engkau menis tanya sedemikian rupa Tongsiansing seolah-olah tidak mendengar sama sekali pertanyaannya Tanpa ayah lagi si Yohaiji lantas melompat keluar kamar itu Ia coba melirik ke belakang Rupanya tongsiansing tidak mengejarnya Meski di dalam hati penuh diliputi tanda tanya Namun tidak sempat terpikir lagi olehnya Cepat ia mengeluarkan gerak tubuhnya yang gesit Ia melayang secepat terbang ke depan Hanya sekejap saja ia sudah berada jauh di luar hotel Tiba-tiba di belakang ada orang menjengek Kau tetap tidak mengaku? Tubuh si Yohaiji sedang mengapung Mendengar suara itu Seketika ia jatuh ke bawah Ia tahu bila mana orang sudah mengejarnya Maka tiada ubahnya seperti bayangan yang selalu lengket pada tubuhnya Lari juga tiada gunanya Jika mampu, ayo bunuhlah aku Menta si Yohaiji mendadak sambil memutar balik Kedua tangan sekaligus menghantam beberapa kali Akan tetapi bayangan orang saja tidak kelihatan Tau-tau punggungnya kesemutan Beluk, kembali ia jatuh tersungkur Sementara itu Hoa Bukaat sedang minum arak di kamarnya Biasanya anak muda ini tidak suka minum Tapi entah mengapa Malam ini ia minum sendirian di kamarnya Bahkan setiap cawan selalu dihabiskannya Akhirnya ia menjadi mabuk dan menjatuhkan diri di ranjang dan teridur Dalam mimpinya ia merasa ada seorang memotong tangannya dengan sebilah pisau Ia ingin berteriak Tapi dada terasa tertindih benda yang berat sehingga napas pun sesak Pada saat itulah di jendela ada orang berseru padanya Hoa Bukaat bangun meski liris suara itu Namun setiap katanya dengan tajam dan terang tersiar ke telinga Hoa Bukaat Bukaat terjaga bangun Ia pandang tangan sendiri Masih baik-baik Tapi keringat dingin sudah membasahi bajunya Ia merasa mimpi buruk tadi seakan-akan kejadian sesungguhnya Kembali di luar jendela berkumandang suara memanggil Bukaat keluar sini Setelah tenangkan diri Tanpa memakai sepatu lagi Bukaat lantas membuka jendela Suasana di luar remang-remang Sesosok bayangan putih seperti hantu saja berdiri jauh di sana Di bawah cahaya bintang yang redup samar-samar Kelihatan wajah orang itu seperti hijau kemilau Setelah diawasi baru diketahui muka orang memakai sebuah topeng perunggu yang menakutkan Bukaat tersiap Serunya, apakah tahu Tong Sian Sing? Orang itu mengangguk Katanya, keluar sini Sekali lompat Bukaat lantas melayang keluar Ia hanya pakai kas kaki tanpa sepatu Sementara itu Tong Sian Sing telah melayang ke atas wungan rumah sana Cepat Bukaat menyusul Ia pun melayang lewat retan rumah dan melintasi jalanan yang sepi Tanpa menoleh tiba-tiba Tong Sian Sing itu mendengus Hektometer Anak murid Tihua Kiong mengapa jadi suka mabuk dan tidur begitu? Bukaat menyengir Jawabnya, karena kesal Wampu jadi Anak murid Tihua Kiong Kenapa pula kesal jengek Tong Sian Sing? Bukaat melengak, ia tertunduk dan tidak berani menanggapi Terlihat dari kepala sampai kaki Tong Sian Sing itu tidak bergerak sama sekali Tapi kalau melayangnya secepat terbang Orang seperti meluncur terbawa angin belaka Melihat Ginkang Maha Tinggi ini Mau tak mau Hoa Bukaat terkejut Didengarnya Tong Sian Sing berkata pula Tentunya kau sudah tahu siapa aku ini Ketika Wampu akan meninggalkan Ihoa Tiong Guruku telah memberi pesan Bila mana bertemu dengan Sian Sing Berarti sama saja bertemu dengan guru Apapun yang dikatakan Sian Sing harus Wampu turut Jawab Bukaat Selain itu Kiong Chu pernah memberi pesan apa lagi? Bukaat termenung Jawabnya, ini Memangnya tiada pesan lain Tong Sian Sing menegas dengan suara bengis Akhirnya Hoa Bukaat menjawab dengan suara berat Guruku mengharuskan Wampu membunuh seorang bernama Kang Xiao Hai Ji dengan tanganku sendiri Ehem, bagus ucap Tong Sian Sing Agaknya jawaban ini cukup memuaskannya Ia tidak bicara lagi dan selama itu pun tidak pernah berpaling Bukaat memandangi bayangan punggung orang dengan sangsi Ia tidak dapat menerkas sesungguhnya untuk apakah dirinya disuruh ikut keluar Jalan yang dilalui semakin sepi Akhirnya mereka sampai di suatu lereng bukit Di sini ada pohon besar dengan daunnya yang rindang Sekonyong-konyong Tong Sian Sing melayang ke atas pohon Tapi mulutnya berseru kepada Hoa Bukaat Kau berdiri saja di bawah pohon Habis ucapannya Tau-tau dia sudah berdiri di puncak pohon Di bawah cakrawala yang penuh bertaburan bintang Seorang berbaju putih mulus berdiri di pucuk pohon dengan gayanya yang khas Tampaknya menjadi aneh dan juga menarik Bukaat tidak paham apa kehendak orang Terpaksa ia bersabar dan menunggu Tiba-tiba terlihat Tong Sian Sing menarik keluar satu orang dari dahan pohon yang rindang sana Serunya, awas, pegang ini Baru lenyap suaranya sesosok tubuh telah anjlok turun dari pucuk pohon Tinggi pohon ini berpuluh tombak Bobot seorang meski cuma seratusan katis saja Tapi terlempar dari atas pohon Bobotnya sedikitnya bertambah tiga kali Hoa Bukaat sendiri tidak tahu siapa orang yang dijatuhkan dari atas itu Ia pun tidak yakin apakah dirinya sanggup menangkap tubuh orang ini Seketika itu ia tidak sempat berpikir Segera ia melompat ke atas memapak tubuh yang jatuh ke bawah itu Dua sosok bayangan, satu dari atas dan yang lain dari bawah Tampaknya segera akan saling lintas Pada saat berpapasan itulah sekonyong-konyong Hoa Bukaat turun tangan Ia sempat meraih pakaian orang itu Berat, baju orang itu terobek Bukaat sendiri pun ikut terseret ke bawah oleh daya anjlok itu Tapi ketika hampir sampai di atas tanah Sementara daya anjlok itu sudah jauh berkurang Sambil membentak Bukaat berjumpalitan selagi masih terapung Sehingga tubuh orang ini kena dilempar lagi ke atas Tapi waktu untuk kedua kalinya orang itu anjlok ke bawah Bukaat lantas dapat menangkap tubuhnya dengan enteng Di bawah cahaya bintang yang remang-remang tertampak Wajah orang yang pucat dengan metel, terpejam Orang ini ternyata Siohainji adanya Walaupun biasanya Bukaat sangat tenang dan sabar Tanpa terasa sekarang ia pun menjerit kaget Tong Sian Sing itu masih berdiri di pucu pohon Jengeknya tiba-tiba, siapa dia? Apakah kau mengenalnya? Ken, kenal, jawab Bukaat Apakah dia ini keng Siohai? Betul Bagus, boleh kau bunuh dia Tergetar hati Bukaat Ia pandang Siohaiji yang tak sadarkan diri itu Seketika ia sendiri jadi terkesima Perlahan-lahan Tong Sian Sing berkata pula Jika kau tidak ingin membunuh seorang yang tidak sanggup melawan Boleh juga kau buka hiat Sonia Dengan limbung Bukaat menjulurkan tangannya dan membuka hiatu Siohaiji yang tertutup Tertampak tubuh Siohaiji mengejang lalu jatuh ke bawah terlepas dari pegangan Hoa Bukaat Waktu membuka matu dan melihat Hoa Bukaat berdiri di depannya Dengan berseri Siohaiji bertanya Apakah engkau yang menyelamatkan aku? Bukaat cuma melenggong saja tanpa bersuara Memang sudah kuduga engkau pasti akan datang menolong aku Kita akan bersahabat ucap Siohaiji dengan tertawa Entah mengapa, perasaan Bukaat menjadi pedih Tiba-tiba ia melenggos ke sana Siohaiji merasa aneh Tanyanya, hi, kenapa kau? Pada saat itulah tiba-tiba seorang menjengek Hoa Bukaat, kenapa kau tidak turun tangan? Baru sekarang Siohaiji melihat tong Sian Sing yang berdiri di puncak pohon itu Ia menarik napas dingin Ia pandang Hoa Bukaat dengan terbelalak Katanya, kiranya dia menghendaki kau membunuh diriku Begitukah? Bukaat menghela napas panjang Siohaiji terdiam sejenak Katanya kemudian dengan menyengir Kutahu engkau tak berani membangkang atas perintahnya Baiklah silakan kau turun tangan saja Bukaat juga termenung sejenak Tiba-tiba ia berucap dengan sekata demi sekata Sekarang aku tidak boleh membunuhmu Siohaiji melenggak dan bergirang pula Tong Sian Sing menjadi besar Bentaknya, apa katamu? Kini, betapapun aku tak dapat membunuh dia Seru Bukaat, apakah kau telah melupakan pesan gurumu Teriak Tong Sian Sing gusar Tecu tidak berani melupakannya Jawab Bukaat dengan menunduk Jika tidak berani melupakannya Kenapa tidak membunuhnya? Kembali Hoa Bukaat menghela napas panjang Katanya, aku sudah mengadakan janji Tiga bulan dengan dia Sebelum tiba waktunya aku tak dapat membunuhnya Bila gurumu mengetahui hal ini Lalu bagaimana jadinya bentak Tong Sian Sing? Mendadak Hoa Bukaat mendongak Serunya, meski perintah guru tidak boleh dibantah Tapi janji juga harus dipegang teguh Saat ini sekalipun guruku berada di sini Juga pasti takkan menyuruh Wampu menjadi manusia ingkar janji Dengan suara keras Siaw Hai Ji lantas menyambung Apalagi dia akan pasti akan membunuhku Yang menjadi soal hanya waktu saja Ini kan juga bukan membangkang terhadap perintah gurunya Hoa Bukaat, bentak Tong Sian Sing dengan gusar Jangan lupa, melihat aku sama saja seperti melihat gelurumu Kau berani membangkang atas perintahku Apapun kehendak Sian Sing pasti akan kulaksanakan Hanya urusan ini saja betapapun Tecu tidak dapat menurut Ucap Bukaat dengan gegetun Demi melaksanakan perintah gurumu Biarpun kau tidak pegang janji juga takkan disalahkan oleh siapapun Kata Tong Sian Sing Maaf Sian Sing, Tecu Mendadak Tong Sian Sing membentak pula Kau tidak mau membunuh dia Mungkin bukan lantaran ada janji Melainkan ada sebab lainnya Betul tidak? Tergetar hati Hoa Bukaat Sesungguhnya ia pun tidak tahu sebab apa Ia pegang teguh takkan membunuh si Yohai Ji sekarang Apakah karena ingin menepati janji atau ada sebab lain? Tadi ketika tanpa sadar si Yohai Ji berada dalam pelukannya Tiba-tiba dalam hatinya seolah-olah timbul semacam perasaan yang sukar dilukiskan Ia telah pandang wajah si Yohai Ji Ia merasa anak muda ini bukanlah musuhnya Tapi seperti seorang sahabat lama yang sangat akrab Meskipun sejak pertemuan pertama dengan si Yohai Ji hingga kini juga baru 2 tahun lamanya Ia merasakan pernapasan si Yohai Ji yang lemah tadi Ia merasakan pula anak muda ini bukanlah orang yang harus dibunuhnya Tapi justru harus dilindunginya Sampai si Yohai Ji terlepas dari pondungannya dan jatuh ke tanah Perasaan ajaib masih tetap membekas di dalam sandu barinya Kini dilihatnya pula senyuman si Yohai Ji yang penuh keyakinan dan percaya padanya Mana dia sanggup turun tangan lagi membunuhnya Terdengar tongsian sing sedang berteriak dengan bengis Hoa bukuat Jangan lupa bahwa dia inilah musuhmu yang paling besar Jika kau bersahabat dengan dia Bukan saja gurungmu takkan mengampunimu Kelak bila kau teringat akan kejadian ini juga kau takkan memaafkan dirimu sendiri Bukuat menghela napas panjang Meski setiap orang mengatakan dia dan si Yohai Ji adalah musuh bebu yutan Baru tamat bila salah satu mati Meski kenyataan juga membuktikan si Yohai Ji memang betul musuhnya Tapi aneh, dalam hati sedikitpun ia tidak merasakan ada sesuatu permusuhan dengan si Yohai Ji Ia sendiri pun tidak dapat menjelaskan bilakah perasaan aneh ini mulai timbul Perasaan aneh ini seolah-olah sudah lama tersimpan dalam lubuk hatinya Dan baru berkobar setelah kulit daging si Yohai Ji menyentuh kulit dagingnya Dia pandang si Yohai Ji, gumamnya di dalam hati Oh, Kang si Yohai Ji, apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Yang kau pikirkan apakah sama dengan pikiranku? Si Yohai Ji memang sedang menatapnya, hatinya memang sedang berpikir Tong Sian Sing memandang dari pucu pohon Dilihatnya kedua anak muda yang berdiri berhadapan itu Sorot matanya yang dingin seketika berkobar-kobar pula Bentaknya dengan bengis Hoa bukaat, tidak perlu kau tunggu lagi tiga bulan Turun tangan sekarang saja Tiba-tiba si Yohai Ji mendengat dan bergelap tertawa Teriaknya, hahaha, mengapa tidak boleh menunggu lagi tiga bulan? Memangnya kau khawatir tiga bulan kemudian diatakan membunuhku lagi? Apalah yang ku khawatirkan teriak Tong Sian Sing dengan parau Kalian memang dilahirkan menjadi musuh Nasib kalian sudah ditakdirkan salah seorang harus mati di tangan yang lain Jika begitu, sekarang mengapa kau paksa dia seru si Yohai Ji? Jika kau menginginkan kematianku sekarang juga Boleh kau turun tangan sendiri saja? Mengapakah sendiri tidak berani membunuhku? Tong Sian Sing merasa hulu hatinya seakan-akan ditikam orang Ia bersuit nyaring terus melayang turun Air muka Hoa bukaat menjadi pucat Disangkanya Tong Sian Sing aliasi topeng perunggu itu hendak membunuh si Yohai Ji Tak tersangka orang lantas menerjang ke hutan sana Sekali angkat tangan Kontan sebatang pohon kena ditonjoknya hingga patah dan ambruk Tubuh Tong Sian Sing masih terus berputar kian kemari Kedua tangannya bekerja susul-menyusul Batang pohon sebesar paha hanya sekali dihantamnya lantas patah dan tumbang Hanya sekejap saja belasan pohon di bukit itu telah ditebang olehnya dengan pukulan yang dasyat dan menimbulkan suara gemuruh memekak telinga Melihat tenaga pukulan luar biasa itu, tanpa terasa si Yohai Ji berkecak-kecak kagum Ia tahu ilmu silat Tong Sian Sing yang mahasakti ini Kalau dirinya mau dibunuhnya boleh dikatakan semudah menyembelih seekor ayam Ia pun tahu si topeng perunggu ini sudah teramat benci padanya Kalau bisa mungkin tubuhnya akan dicincangnya hingga leluh Namun orang aneh ini justru tidak mau melakukannya dengan tangan sendiri dan lebih suka melampiaskan rasa geregetan itu atas pepohonan Apakah sebabnya dia berbuat begini? Sungguh sukar dimengerti? Dalam pada itu tahu-tahu Tong Sian Sing telah melayang ke depan Hoa Bu Koat Dan membentak pula dengan bengis Jadikah sudah pasti akan menunggu tiga bulan lagi baru mau membunuhnya? Bu Koat menarik napas dalam-dalam Jawabnya kemudian Ya, kalau sekarang kubunuh dia, lalu bagaimana kau? Dengan muka pucat Bu Koat memandang si Yohai Ji sekejap Kemudian menjawab dengan suara tergagap Jika, jika Sian Sing membunuhnya sekarang juga Mungkin, mungkin Tecu Memangnya kau berani merintangi aku mentak Tong Sian Sing Bu Koat tampak serba sulit Ia menghela nafas dan menjawab Tecu, Tecu Tiba-tiba Tong Sian Sing bergelap tertawa histeris Serunya, jika kau memang sedemikian mengutamakan janji setia Sebagai kaum ciampuan masakah aku harus membuat susah padamu? Kau ingin menunggu lagi tiga bulan? Baiklah, apa alangannya kalau ku beri waktu selama tiga bulan? Perubahan sikap ini kembali di luar dugaan kedua anak muda itu Dengan girang dan kejut Bu Koat berseru Terima kasih atas kebaikan Sian Sing Dan sekarang bolehlah kau pergi saja Kata Tong Sian Sing dan mendadak dia berhenti tertawa Kembali Bu Koat memandang si Yohai Ji sekejap Tanyanya, dan dia Dia tinggal di sini bentak Tong Sian Sing Bu Koat kembali terkejut Katanya, apakah Sian Sing hendak? Apabila aku ingin membunuhnya sendiri Memangnya perlu ku tunggu sampai sekarang jengek Tong Sian Sing Bu Koat berpikir sejenak kemudian menunduk sambil berkata Kalau Sian Sing tidak akan membunuh dia Kenapa tidak lepaskan dia pergi saja? Janji tiga bulan ini ku kira tidak akan diinkarnya Apakah dia akan ingkar atau tidak? Yang pasti selama tiga bulan ini aku pun akan melindungi dia Agar seujung rambutnya takkan terganggu oleh siapapun Ucap Tong Sian Sing Tiga bulan kemudian, dengan utuh dan bulat akan ku serahkan dia padamu Agar aku dibunuhnya dengan utuh dan bulat-bulat Begitu bukan tiba-tiba si Yohai Ji menambahkan dengan tertawa Ya, betul jengek Tong Sian Sing Wah, jika begitu engkau harus mengorbankan pikiran dan tenaga untuk melindungi aku Rasanya aku menjadi tidak enak hati Ucap si Yohai Ji dengan tertawa Hanya melindungi seorang macamu ini Masakah perlu banyak makan pikiran dan tenaga ku dengus Tong Sian Sing Ah, engkau tentunya mengira diriku ini mudah diawasi Kata si Yohai Ji pula dengan mimik wajah jenaka Sungguh salah besar jika begitu anggapanmu Ketahuilah, aku ini tiada punya penyakit lain Kecuali suka mencari gara-gara pada orang lain Lantaran itu, orang Kang Ho yang ingin membunuhku sungguh tidak sedikit Kecuali Ho Abu Koat, siapapun tidak boleh membunuhmu Kata Tong Sian Sing Betul si Yohai Ji menegas Setiap ucapanku adalah kata-kata emas Dan keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat jengek Tong Sian Sing Jika ucapanmu sudah begini bulat Bila mana dalam tiga bulan ini aku mengalami sesuatu gangguan Wah, entah engkau masih punya muka untuk tampil di depan umum atau tidak Pokoknya selama tiga bulan ini jika kau mengalami sesuatu gangguan Akulah yang bertanggung jawab, bentak Tong Sian Sing Nah, Ho Aheng, engkau juga mendengar dengan jelas ucapannya Bukan tanya si Yohai Ji kepada Ho Abu Koat Ya, jelas, jawab Bu Koat dengan mengangguk sambil mengulung senyum Engkau juga harus ingat baik-baik janjinya, kata si Yohai Ji Sudah tentu ku ingat, kata Ho Abu Koat Kalau begitu legalah hatiku, ujar si Yohai Ji dengan tertawa Dalam waktu tiga bulan ini dapatlah aku berbuat sesuatu sekehendak hatiku Toh tiada seorang pun yang berani mengganggu aku Ya, jangan khawatir, dalam tiga bulan ini Perbuatan apapun takkan dapat kau lakukan Jengek Tong Sian Sing pula Ah, ku kira belum tentu, si Yohai Ji berkedip-kedip dengan senyuman penuh teka teki Teringat kepada kebinalan si Yohai Ji dengan tingkah lakunya yang aneh-aneh dan licin Bu Koat pikir biarpun ilmu silat Tong Sian Sing maha tinggi Rasanya juga akan kena dikibuli anak muda itu Karena pikiran ini, tanpa terasa Bu Koat tersenyum geli Tong Sian Sing menjadi besar, bentaknya, tidak lekas pergi Untuk apa kau tinggal di sini? Seketika lenyaplah senyuman Hoa Bu Koat Katanya kemudian, tiga bulan kemudian Pergilah, jangan khawatir, selasya Ohai Ji Tiga bulan kemudian akan kutunggu kau di tempat itu Lalu ia berpaling kepada Tong Sian Sing dan berkata pula dengan tertawa Sekarang aku ingin bicara berduaan dengan dia Apakah engkau tidak khawatir? Tidak ada sesuatu urusan di dunia ini yang dapat membuat aku khawatir Jengek Tong Sian Sing Si Yohai Ji berkerut-kerut hidung Ucapnya dengan tertawa Kepandayanmu memang tinggi Tapi rasanya engkau pun suka membual Kau berani kurang ajar bentak Tong Sian Sing Mengapa tidak berani? Kan di dalam tiga bulan ini Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Ku jawab Si Yohai Ji dengan terbahak-bahak Saking dongkolnya Tong Sian Sing jadi melenggong Ia benar-benar mati kutu menghadapi anak binal ini Si Yohai Ji mendekati Hoa Bu Koat Dengan suara lirih ia berkata Sayang dia memakai topeng setan begitu Kalau tidak air mukanya sekarang tentu sangat lucu untuk ditonton Meski dia bicara dengan suara tertahan Tapi dia justru sengaja membuat suaranya sedemikian lirih Hingga tiba cukup didengar juga oleh Tong Sian Sing Tentu saja Bu Koat merasa geli dan hampir-hampir mengakak Lekas ya pura-pura berdehem Lalu berkata Apa yang hendak kau bicarakan pada aku? Petang besok, yang lemtian Yang tai hiap akan menunggu aku di hutan bunga sana Dapatlah engkau mewakilkan diriku ke sana Beritahukan kepada beliau bahwa aku tidak sempat memenuhi janji menemuhianya Kata Si Yohai Ji Sekali ini ia benar-benar menahan suaranya sehingga tidak terdengar oleh orang lain Yang lemtian Bu Koat berkerut dayi Ku tahu engkau bersengketa dengan dia Karena itu bila mana permintaanku kau tolak juga aku takkan menyalahkanmu Ucap Si Yohai Ji dengan gegetun Tiba-tiba Bu Koat tertawa Katanya, dalam tiga bulan ini kita adalah sahabat karib bukan? Sudah tentu, jawab Si Yohai Ji Dan permintaan sahabat dapatkah ku tolak? Si Yohai Ji tertegun Ia pandang Bu Koat sejenak Katanya kemudian dengan tertawa Ehem, engkau sangat baik Sungguh tidak penasaran aku mempunyai sahabat seperti engkau ini Bu Koat terdiam sekian lama Lalu berkata secara tak acuh Cuma sayang, hanya selama tiga bulan saja Dia sengaja anggap tak acuh Tapi ternyata kurang mahir berlagak Si Yohai Ji merasa pelih Jawabnya dengan tersenyum Tiga bulan sama dengan sembilan puluh hari Ini bukan waktu yang singkat Namun selama kita bersahabat ini kukiratakan berjumpa Apalagi berkumpul Bila mana kita berjumpa pula nanti Maka kita bukan lagi sahabat Melainkan musuh Banyak kejadian di dunia ini Seringkali di luar dugaan Kejadian-kejadian ini setiap hari selalu timbul Bukan mustahil selang dua tiga hari lagi Kita juga akan berjumpa Siapa tahu Aku tidak percaya akan keajaiban Kata Bu Koat dengan gegetun Seorang yang malang dan sedang bernasib sial Kalau tidak senantiasa mengharapkan timbulnya keajaiban Pada hakikatnya ia tak mungkin bertahan hidup lama Betul tidak? Kau percaya keajaiban? Bu Koat balas tanya Jika aku tidak percaya akan keajaiban Memangnya sekarang aku dapat tertawa Tapi keajaiban pasti takkan terjadi Tiba-tiba tong si an sing mendengus di belakang mereka Nah, Hoa Bu Koat, pergilah kau Melihat Bu Koat sudah pergi jauh Barulah Siow Hai Ji menghela nafas dan bergumam Sungguh seorang yang menyenangkan Cuma sayang dia dilahirkan di tempat yang keliru Yang terlahir di tempat yang keliru ialah kau jengek tong si an sing Sebab kau pasti akan mati di tangannya Siow Hai Ji termenung Mendadak ia tertawa dan berkata pula Seorang kalau harus mati, tentu akan jauh lebih baik mati di tangannya Daripada mati di tangan orang lain Kau tidak dendam padanya bentak tong si an sing Mengapa aku harus dendam padanya? Gurunya yang membunuh ayah bundamu Tapi waktu ayah ibuku meninggal Mungkin dia sendiri belum lagi dilahirkan Apalah yang diperbuat gurunya ada sangkut paut apa dengan dia Memangnya gurunya yang makan nasi dan hoa bukaat yang harus berat bagi gurunya? Bila mana ucapan Siow Hai Ji ini diutarakan di jaman kini Tentu seketika akan mendapat sorak puji orang Akan tetapi pada jaman itu Jalan pikiran manusia tatkala itu tidaklah terbuka seperti sekarang Lebih-lebih soal permusuhan dan bunuh-membunuh di dunia kangau Hampir selalu berlangsung turun-temurun dan sukar di lerai Terima kasih telah menonton!